Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aisyah dimana saja Anda berada Mari kita terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Dimana kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita lakukan, kita jalankan dengan semaksimal mungkin Karena itu kita membutuhkan ilmu untuk bisa melakukan, mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana iktikaf di dalam Islam Bagaimana Quran dan hadis mengajarkan tentang iktikaf Dan bagaimana pula perempuan dalam melakukan iktikaf Iktikaf maknanya adalah berdiam diri di masjid Untuk menyibukkan, mengisi dengan amal-amal ibadah Di antaranya adalah melakukan tadarus, melakukan sholat-sholat sunnah Melakukan kajian-kajian keilmuan Serta berdikir, membaca dikir sebanyak-banyaknya Nah, di dalam Al-Quran Sudah dijelaskan dalam sholat Al-Baqarah ayat 187 A'udhu billahi minash shayyumtani rajim Suma'ati musyiam ilal layl Maka sempurnakanlah puasamu sampai malam Dan jangan kau campuri istri-istrimu Sementara kamu sedang dalam iktikaf di masjid Itu adalah larangan dari Allah Fala takrabuha maka jangan kau langgar Demikianlah Allah menerangkan kepada manusia Agar kamu bertakwa Ayat ini secara jelas menjelaskan Menerangkan kepada kita Bahwa selama kita melakukan iktikaf Kita dilarang untuk mengumpuli Atau menggauli istri-istri kita Atau suami-suami kita Nah, ini ada larangannya Kemudian juga Kapan itu iktikaf dilakukan? Rasulullah SAW Dalam hadisnya dikatakan Nabi SAW Karena yak takiful asyarul awahiro Min ramadun Hatta tawaffahu Sungguhnya Rasulullah SAW Melakukan iktikaf itu Sepuluh hari terakhir Di dalam bulan ramadun Sampai Allah mewafatkannya Sumak takafa azwajuhu mimba'dihi Dan kemudian setelah Rasulullah itu meninggal Baru istri-istri itu juga Melakukan iktikaf Dari hadis ini jelas bahwa Istri-istri Rasulullah juga melakukan iktikaf Setelah Rasulullah SAW meninggal Maka sebenarnya iktikaf itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan Waktunya bisa pagi, siang, sore, dan malam Kalau kita kembali pada misalnya pendapat Imam Shafi'i dan Imam Maliki Maka iktikaf itu bisa dilakukan Satu jam, dua jam, tiga jam Kemudian kita pulang Kemudian besok ke sana lagi Tapi kalau menurut Imam Hanafi Maka iktikaf itu harus dilakukan Seharian penuh Sehari semalam Kita tinggal di masjid Nah, kemudian apa tuh Sarat dari orang bisa melakukan iktikaf Iktikaf itu Saratnya pertama Orangnya harus muslim Kemudian dia juga balil Kemudian berakal Lalu juga dia bersih dari najis Dan hadas Lalu dia berniat memang untuk tinggal di masjid Jadi masjid bukan musola Biasanya divini masjid adalah tempat yang dipakai untuk Jumatan Kalau orang Indonesia Nah, dari sini Maka Kita bisa Mengisi Ramadhan Kali ini Iktikaf itu Dengan cara Tadi Mendatangi masjid Untuk Beritikaf Tinggal sejenak di masjid Dan melakukan Amal-amal ibadah Seperti baca Quran Kemudian Likir Dan juga Ya, berbanyak dikir Bahkan doa yang paling bagus itu Banyak kita panjatkan di Saat itu Itu adalah Allahumma inna ka'afun Tuhibul affa fa'afu'ani Kita minta ampun kepada Allah Atas segala dosa-dosa yang kita lakukan Insya Allah Di dalam 10 hari itu Kalau nanti Ada di antara 10 hari itu Malam lah itu Kodar Wah, itu luar biasa Kita akan mendapatkan Barkah Kenikmatan yang luar biasa Yang diberikan Allah Kepada kita Mari Sahabat Aisyah sekalian Kita Lakukan Iktikaf Di bulan Ramadhan ini Semoga kita Termasuk orang-orang Yang memang dipilih oleh Allah Untuk layak memasuki Pintu surga Namanya Surga Pintu Aroyan Ya, sehingga kita Dimuliakan oleh Allah Dengan pahala surga Sekian Kurang lebih Mohon maaf Wilauhtofiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.